Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di lembur malam sederhana Oke kali ini sesuai dengan jujurnya Saya akan berbagi Untuk segedar informasi Apa ya namanya ini alat Recoil Untuk betulin drat Ataupun over ya Untuk overboss Yang sering digunakan dalam Bengkel sepeda motor Ini khusus bengkel sepeda motor Jadi drat-dratnya yang sering digunakan Di sepeda motor Itu ukuran berapa saja Dan kira-kira untuk apa saja kegunaannya Oke langsung saja kita mulai Dari ini kebenaran saya Yang saya punya dulu ya Ini untuk yang lainnya nantilah Kalau saya sudah punya lagi Oke untuk pertama Saya akan menjelaskan untuk yang M6 Kali Satu Titik kosong M6 kali satu Titik kosong Perlu teman-teman ketahui Ini cara bacanya begini M6 M6 ini adalah diameter Si Ini apa ya Baut Ataupun nanti yang kita bikin Ini alat fungsinya Itu buat Betulin drat yang Apa ya Lawannya ini Murnya Istilahnya murnya Tapi yang di Blok mesin Di blok-blok mesin lah Pokoknya ya Ini Diameter ini Atau diameter lubangnya M6 M ini diameter M6 itu Ini Mnya itu metrik Jadi jenis drat metrik Jenis drat kan banyak ya Ini yang sering ada di sepira motor saja Ini untuk M dulu Untuk yang W Yang lainnya nanti saja Ini yang M dulu Oke Kita bahas satu dulu Untuk M6 Kali 1.0 Kita perkenalan dulu Dengan mataburnya Kita dapet satu paket Kita dapet seperti ini ya Mataburnya ukuran M6 6 kali 6 kali 3 Kalau gak salah Iya 6 kali 3 Ini udah hilang ya Kalau udah saya pakai M6 6.3 Untuk mataburnya Oh sebentar Saya ambil Sikap dulu aja ya Buat Biar lebih jelas Nanti Oke Saya udah pakai Sikap saja Dan buat teman-teman Semua yang Biar gak kebingungan ya Oke Untuk mataburnya Kalau gak salah Emang iya 6,2 Kalau diukur pakai Sikmat 6,2 6,2 6,2 Dan kegunaannya Untuk betulin Derat Ini Baut 10 Ini sebenarnya Bukan baut 10 ya Cuman orang-orang bilang Kan baut 10 ya Sebenarnya untuk diameter ini Tetap 6 6 mili Karena orang nyebutnya 6 Apa 10 itu kuncinya 10 Ini kan 10 kuncinya Ini dia 6 Teman-teman Patokannya di Deratnya Jangan di Kuncinya Kalau mau cari Tap recoil Patokannya di Deratnya Jangan Kuncinya Oke Ini 6 mili Jadi cocok pakai Yang ini Dan Kadang-kadang teman ada Yang bingung Untuk kuncinya Pemula ya Bentar Oke Ini sama ya Baut blok mesin Yang sering ada Di sepeda motor Kan baut 8 ya Ini ngomongnya Baut 8 Kalau ini 10 Padahal Deratnya sama 6 mili Oke Jadi Tap recoil Yang ini Untuk Jenis Biasanya Di blok-blok mesin Itu Sering-sering Jol ya Untuk di Tap Di blok-blok mesin Yang Carter-carter Sering jol Untuk Itu pakai ini Pakai yang ukuran ini Pokoknya Yang ini 6 mili Intinya seperti itu Dan Teman-teman Perlu ketahui juga Untuk recoil Sebenarnya 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 M6 Isinya Maksudnya Deratnya M8 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 Ataupun media Yang mau Dibikin Derat Seperti itu Ini Panjangnya Saya punya Dua Cuma Punya Dua ukuran Jadi 1D Dan 1,5D Pada Pada intinya Seperti ini Rumusnya Teman-teman Kalau teman-teman Mau bikin Derat Di blok Mesin Panjang Deratnya Misalnya Panjang Misalnya panjang Mau pakai ini Kan ada yang pendek Ada yang panjang Ada yang Boleh ditembus Ini ada enggak Lalu di blok Jadi jangan sampai Tembus Nanti bocor Kan seperti itu Kebutuhannya Saja Intinya Untuk Rumus ini Itu M D Kali D M Kali D M Misalnya Ini kan M6 Terus Teman-teman Semua Beli Ini Apa namanya Isinya Atau apa ya Isinya Deratnya Gitu aja ya Deratnya Bingung Mau yang 1D 2D Atau 3D Atau Berapa Apa Kalau enggak Salah Maksimal Itu 3,5 4D Maksimalnya Jadi Kepanjangan Ini Itu Rumusnya M D D Ini kan 1,5 D Ya Aduh 1,5 D Jadi Kalau dirumuskan M D D Berarti 6 D D Berapa 1,5 Berarti 1,5 Kepanjangan 6,5 Oke ya Seperti itu Rumusnya Seperti itu Mili Ya 2,3 Ya Rumusnya Seperti itu Bener M D D Itu Hasil Jadinya Teman-teman Semua Ini Kalau dimasukin Nanti Lebih panjang Lagi Jadinya Jadi Kalau Pakai 1D Berarti M 6 Dikali 1 Berarti 6 mili Jadinya Nanti Seperti itu Oke Untuk penentuan Panjangnya Oke ya Untuk yang ini Sudah cukup ya Mungkin Cuma buat Jenis-jenis Baut yang Seperti ini Yang Ukurannya 6 mili Dan Jenis Deratnya Juga teman-teman Harus tahu Derat itu Ada yang 1,5 1,25 1,0 Kalau ini 1,0 Jadi ini Yang paling lembut Di ukuran Derat Untuk ukuran Ini Untuk yang Kecil Seperti ini Standarnya Segini Yang lebih Lembut Lagi Juga ada Sebenarnya Oke Teman-teman Perketahui Jangan asal Nanti Beda Deratnya Juga Sudah Tidak Masuk Ini Ukurannya 1,0 Ini ya Teman-teman Perhatikan Syukur-syukur Teman-teman Kalau mau Beli Derat Itu Beli Ini Dulu Aja Ini Murah Alat Ukur Celah Celah Derat Ini Murah Paling Kalau Yang Segini Yang Ukuran M Semua Ini Paling Sekitar 20 Ribuan Jadi Biar Teman-teman Itu Tidak Salah Beli Top Nah Ini Benar 1,0 Kalau Di Kamera Tidak Susah Ya Cara Ngukurnya Gini Ya Ini Kan Drak nya Rapat Semua Pada Intinya Gigi 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 Ini Masuk Di Derat Ini Dengan Rapat Itu Namanya Pas Dan Ini Ada Tulisannya 1,0 Seandainya Saya Kasih Ke Ukuran Yang Beda Lagi Misalnya Pake 125 25 Ini Pastinya Nanti Gak Akan Masuk Bisa Difokuskan Ya Oke Ini Kan Gak Masuk Ya Karena Jeratnya Ukurannya 1,0 Oke Ini Sudah Ini Buat Blok Mesin Ini Sangat Penting Kalau Dipengkel Sangat Penting Daripada Kita Pake Overboss Kalau Diblok Tipis Takutnya Nanti Malah Bloknya Pecah Dan Untuk Cara Pengguna Di Video Saya Sudah Ada Nanti Dicek Saja Di Channel Saya Pasti Ada Baik Dipusi Mungkin Ini Saya Sudah Bikinin Semua Oke Dilanjut Lagi Setelah M6 Ini Sudah Ini Untuk Blok Sangat Penting Menurut Saya Sering Saya Menggunakan Itu Soalnya Yang Kedua Kita Pake M8 Kali 1 Titik 25 Ini Itu Baut Apa M8 Untuk Baut Ini Kalau Orang Orang Bengkel Itu Sebutnya Kalau Teman Teman Biasanya Beli Baut 12 Seperti Itu Ya Karena Yang Teman Tau Yang Bilang Itu Kuncinya Disini Ini 12 Mil Ini 12 Mil Makanya Ngomongnya Pada Belinya Baut 12 Ini Udah Fokus Ya Dan Nanti Pake Kunci Aja Intinya Kuncinya 12 Ini Kuncinya Pake Kunci 12 Dratnya Adalah 8 Mili 8 Mili Dan Ukuran Ini Celah Gap 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 Dratnya Itu Adalah 1.25 Ini Apat Ini Cara Pengecekannya Mohon maaf Ini Video Durasinya Panjang Buat Teman Teman Yang Membutuhkan Aja Oke Ini Pake Ukuran 12 12 1.25 Ini Baut 12 Seperti Ini Kalau Di Motor Motor Sering Banyak Yang Ukuran Ini 12 Celah Dratnya 1.25 Ini Baut 12 Saya Kira Belum Terlalu Panjang Pembahasannya Untuk Baut 12 Atau M 8 X 125 Secara Rumus Masih Sama Yang Panjang Dratnya M D M 8 X Berapa D Nanti Isi Requel M 12 M 12 M 6 M 6 8 Ini Saya Punya 1 D 1 D Berarti 8 D x 1 8 M Ya Jadinya 8 M Nanti Kalau Udah Jadi Kalau Diukur Sebelum Dipasang Segini Nggak Ada 8 M Cuma Nanti Kalau Udah Dipasang Sudah Jadi Ukuran Jadi Menjadi 8 M Oke Sebagai Contoh Untuk Tab Requel Yang M 8 x 125 Ini Untuk Ini Stik Stik Head Depan Untuk Motor Supra Series Supra Kadang Ada yang Pakai M M8 Kalau M8 Sama M6 Juga ada Yang kecil Juga ada Di motor Saya Pernah Kalian Ada yang Kecil M6 Ada Tapi Tapi Ada Juga Yang M8 Ini Contohnya Stik Ini Buat Ini Kalau Nggak Salah Mojin Dulu Saya Punya Bekas Mojin Jadi Ukuran Drat Di sini M Kalau Mau Bikin Drat Di Blok Itu Kadang Selek Di Yamaha Juga Pakai Yang Ini M M8 Ini Kalau Di Yamaha Seperti Jupiter Terus Vega Vega YTR Juga Pakai Ini Drat Ini Kalau Misalnya Di Bloknya Selek Close Dole Itu Pakai Ini Oke Ya Contohnya Ini Kan Penting Ya Kalau Misalnya Dole Di Bloknya Kan Lumayan Kalau Punya Enggak Ketukang Rubut Kalau Bloknya Belum Pecah Terus Di Baut Sok Belakang Punyanya Metik Itu Sok Belakang Yang Bawah Itu Ada Dratnya Pakai Ini Juga Bisa Kalau Mau Nggak Ditembusin Ini Juga Bisa Oke Sudah Untuk Ini Sudah Ya Pokoknya Kalau Ukuran Isi Dalamnya Isi Dratnya Itu Teman Teman Bisa Sesuaikan Sendiri Belinya Mau Yang 1D 2D 3D Itu Pilihannya Masing-masing Panjang Pendeknya Oke Tapi Kalau Saya Lebih Yang Sering Terjadi Yang Sering Saya Pakai Di Pengel Motor Itu 1D Kalau Yang Ini Sering Saya Pakai Oke Kita Lanjut Lagi Untuk Yang Ke M10 Ya M10 Itu Banyak Ini Banyak Banyak Oke Untuk M10 Lumayan Ini Kalau Teman-teman Mau Ngirit Sekedar Trick Saja Ya Kalau Teman-teman Mau Ngirit Beli Beli Satu Setnya Satu Saja Ini Saya Beli M10 X 125 Jadi Yang 125 Kan Yang Mana Ini Saya Lupa Ini 25 Terus Teman-teman Beli Tabnya Satu Yang Ukuran 1.0 Jadi Nanti Bisa Dua Fungsi Kalau Beli Satu Set Seperti Ini Kan Mahal Misalnya Satu Set Ini Beli Satu Yang 1.25 Satu Set Seperti Ini Lumayan Kan Ini Kalau Gak Salah Hampir 300 Seperti Ini Untuk Yang Besar Ini Hampir 300 Kalau Beli Dua Kan 600 Jadi Hematnya Teman-teman Beli Ini Satu Paket Terus Nanti Tabnya Saja Beli Satu Beli Tabnya Ini Yang Ukuran 1.0 Untuk Busi Ya Oke Pertama Jangan Busi Dulu Ya Ini Yang 1.25 Dulu Ya M10 X 1.25 Ini Baut 14 Ini Untuk Baut 14 Seperti Ini Di motor Sangat Banyak Kalau Baut 14 Contohnya Contoh Saja Ini Contoh Yang Saya Ingat Aja Misalnya Dudukan Sepion Untuk Honda Yang Dulu Tapi Jangan Yang Sekarang Karena Yang Sekarang Ada Juga Yang Menggunakan Ulir Ini Gap Ini Pake Yang W Bukannya M Jadi Tapi sih Rata-rata Masih Ini Masih Yang M M 1.25 Itu Buat Dudukan Sepion Honda Yamaha Pun Ada Cuman Sebelah Yang Sebelah Pake Jenis W Itu Biasanya Untuk Yamaha Ini Dudukan Sepion Terus Apalagi Baut Kenalpot Metik Itu Sampingnya Itu Bisa Oh Ya Lupa Kalau Kenalpot Sama Juga Tadi Yang M6 Juga Bisa Buat Kenalpot Di Head Bisa Itu M6 Tapi Bisa Kalau Yang Ini Buat Baut Kenalpot Metik Metik Itu Di Samping Itu Baut Nah Ini Pakai Ini 14 Apa Pakai Baut 14 Ini Sebenarnya Ukurannya Sama Ukurannya Di M10 Kalau Diukur Sesuai Dengan Ininya Jadi Yang Membedakan Itu Kuncinya Ini Kunci Kunci 14 Karena Ini Pakai Kunci 14 Drat Sebenarnya Itu 10 Mili Contohnya Di Sepion Tadi Terus Drat Kenalpot Metik Untuk Yang Honda Tapi Metik Honda Bagi Ini Kalau Yamaha Pakai M12 M8 Kalau Untuk Yamaha M8 Kalau Untuk Honda M 10 Oke Contohnya Seperti itu Disitulah Kalau Di motor Makanya Teman-teman Pasti Butuh Karena Sering Sekali Dol Pokoknya Drat Yang Di Aluminium Atau Di Baktak Itu Sering Sekali Dol Makanya Butuh Ini Sering Digunakan Dalam Bengkel Sepeda Motor Terus Lanjut Lagi Untuk Yang Satu Ini Masih Sama M10 Kali 1.25 Ini Satunya M10 Kali 1.0 Masih Kelihatan Enggak Ya Sebentar Saya Cari Nah Ini M10 Kali 1.0 Ini Untuk Busi Teman-teman Semua Busi Grand Terus Grand Pokoknya Yang busi-busi Pakai C C Berapa Itu 7 C C 7 C Pokoknya Yang pendek-pendek Seperti Ini Terus Ini Juga Sama Punyanya Vario Beat Carisma Supra 1.25 Masih Satu Masih Satu Dengan Ini Tapi Yang Titik Kosong Bukan Titik 2.25 Aduh Lupa Perbedaannya Satu Tab Cuman Perbedaannya Di Isinya Kalau Yang Ini Yang Carisma Pakai Yang Panjang Kalau Yang Honda Grand Supra Terus M3 Kalau Gak Salah Misi Pendek Jadi Pakai Yang Pendek Isinya Ini M10 Ini Yang Buat Busi Ya Ini Kalau Untuk Honda Grand Supra Yang Pendek Seperti Ini Pakai 1D Pakai 1D Sesuai Dengan Rumus M D 10 D D D D 1 10 Mili Sudah Cukup Buat Drat Ini Ini Panjangnya Paling Berapa Drat Ini 11 Ini 11 Mili Jadi Cukup Pakai Yang 1D Sayang Kalau Pakai Yang 1,5D Sayang Harganya Juga Beda Kan Ini Yang Pendek Sama Yang Panjang Jadi Kalau Yang Busi Grand Saya Ingin Tekankan Lagi Pakai Requil Yang M10 Kali Bukan Yang 125 1.0 Untuk Busi Untuk Busi 1.0 Bukan 125 Ini Busi Grand Kalau Enggak Percaya Diukur Karena Saya Pernah Apa Ya Mengalami Apa Lihat Di Video Ada Yang Menggunakan 125 Saya Coba Ukur Ternyata 1.0 Untuk Ukuran Celah Drat Bisa Teman Lihat Rapat Ya Saya Bandingkan Dengan Yang 1.25 Ini 1.25 Bentar Saya Fokuskan Dulu Bisa Teman Lihat Enggak Masuk Ya Bisa Teman Lihat Enggak Masuk Ini Enggak Rapat Nih Drat Enggak Masuk Makanya Saya Tekankan Lagi Untuk Busi Pakai Rekuel Yang M10 Kali 1.0 Bukan 1.25 Tuh Buat Teman Teman Semua Nanti Malah Terlanjur Beli Pakai Lagi Nih Kalau Pakai Yang 1.0 Perhatikan Rapat Ya Masuk Semua Nih Terus Kalau Yang Untuk Busi Karisma Yang Panjang Isi Require Pake Yang 1.5 D Terus Kita Bahas Satu Lagi Siang Saya Punya Oke Siang Saya Punya Oke M12 Kali 1.25 Lanjut Kita Bahas Yang 1.25 Dulu Ini Saya Punya Dua Soalnya Untuk Tabnya 1.5 Dan 1.25 Ini 25 Yang Ini Untuk Busi Mega Pro GL Tiger Ya Ingat Untuk Busi Mega Pro Tiger GL Serious Ini Pake Yang Ini Dan Untuk Isinya Untuk Isinya Pake Yang 1.5 D Ingat Kalau Gak Percaya Ini Saya Ukurkan Biar Teman Teman Gak Salah Beli Sayang Kan Sudah Beli Gak Pake Kan Sayang Harganya Lumayan Kalau Untuk Kantong Kantong Saya Nih 1.25 Masuk Semua Oke Ini Untuk Busi Jenis Yang Tadi Saya Sebutkan Oke Yang Satunya Dan Untuk Matabor Saya Lupa Penjelasannya Pokoknya Untuk Matabor Misalkan Ini M12 M12 Berarti Matabor Lebih Ting Untuk Jenis Semua Requel Yang Requel Bukan Yang Tab Biasa 12,3 Jadi Kalau Ininya M12 Pasti Matabor 12,3 Begitupun Yang Lainnya M10 Berarti Matabor 10,3 Oke Ya Saya Lanjutkan Untuk Yang Ini 1,5 Ini Biasa Saya Pakai Untuk Tab Oli Teman Teman Semua Tab Oli Inget Tab Oli Tab Oli Mana Ini Yang Kalau Misalnya Ini Yang 12 Ya Tab Oli Standar Masih Misalnya Supra Masih Standar Terus Vario Bit Itu Pakai yang Segini Perbedaannya Adalah Teman-teman Kadang-kadang Untuk pemula Masih Bingung Supra Dengan Vario Dengan Mio Itu Cuma Jadi Kuncinya Kalau Motor Lama Jenis Supra Itu Grand Kuncinya Pakai 17 Tapi Kalau Yang Motor Motor Terbaru Kuncinya Pakai 12 Tapi Dratnya Sama Ukuran Sama Gap Celahnya Juga Sama Jadi Masih Cocok Pakai Ini M12 Kali 1 Titik 5 Ini Untuk Yang Baut Tab Oli Pokoknya Banyak Kalau Tab Oli Ini Sering Saya Pakai Untuk Yang Ini Yang Satunya Busi Yang Satunya Tab Oli Gitu Ya Teman-teman Ya Jangan lupa Tapi Kalau Tab Olinya Sudah Divergos Sudah Digedein Tratnya Menjadi 14 Mili Itu Pakai Tab Yang 14 Juga Dan Kebetulan Saya Juga Belum Punya Itu Sudah Ada Rencana Saya Mau Beli Belum Kesampean Sampai Tapi Kalau Untuk Standar Pakai Yang Ini Misalkan Select Dole Di Bagian Blocknya Yang Masih Standar Bisa Pakai Tab Yang Ini Yang SP M12 Kali 1.5 Ini Dan Untuk Isinya Requel Itu Pakai 1 1.5 D Untuk Isinya Sebenarnya Pakai 1D Juga Bisa Pakai 1D Bisa Karena Kan Blok Tipis Segini Ini Panjangnya Juga 1.5 Mili 1.5 Kan Gak Masuk Semua Gak Kena Trat Semua 1.5 Berarti 1 cm Lebih 5 Mili Seperti Itu Jadi Pakai 1 cm Masih Bisa Pakai 1D Masih Bisa Kalau Menurut Saya Ini Untuk TAP Oli Apa Saja Ini Banyak Banget Karena Untuk Motor Sekarang Kebanyakan Pagi Ukuran Segini Untuk TAP Olinya Di Blok Blok Itu Banyak Yang Ukuran Segini Oke Ya Ini Untuk Requel Sudah Saya Jelaskan Semua Dan Ini Sering Digunakan Di Bengkel Motor Kalau Mobil Beda Laki Mobil Ternyata Ada Yang Lebih Kasar Laki Soalnya Sampai Ke Masih Membutuhkan Sebenarnya Untuk Yang M14 Untuk Ini Yang Segini 14 Ini Kan 14 Kadang Ada Motor Motor Sudah Diverbos Kadung Diverbos Kalau Mau Kita Betulin Ke Ini Itu Sudah Gak Bisa Saya Pernah Coba Udah Gak Bisa Langsung Dari Matabor Dari TAP Ini Sudah Langsung Loss Jadi Sulit Sulit Bisa Cuma Gak Maksimal Jadi Baiknya Beli Yang 14 Beli Kalau Gak Mau Yang 14 Mili Misalkan Misalkannya Teman-teman kan Kadang-kadang Pakai Yang Ini Setelah Seperti Ini Dol Dikasih Ini Gak Perlu Pakai Ini Juga Bisa Pakai TAP Yang Seperti Ini Kalau Misalnya Gak Mau Pakai Yang Require Seperti Ini Itu Masih Bisa Kalau Standarnya Ini Supra Terus Motor Sekarang Ini Metik-metik Sekarang Seperti ini Seperti ini Ya inilah Yang Kuncinya 12 Dol Bisa diganti Yang ini Perbuas Namanya Digedein Draknya Pakai TAP 14 Kali 1 Titik 5 Oke Ini Kalau Beli Satu Set Seperti Ini 3 Dapat 3 Karena Ini TAP Step 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 Nah Karena Ada Panjang Pendek Nydrat Jadi Pertama Setelah Dibor Ini Untuk Ukuran Matabonnya Pakai 14 Mini Itu pun Agak gedean Menurut saya Kalau pakai TAP Model ini Ini Yang dimasukin Pertama Yang ini Perhatikan Ujungnya Kalau yang pakai Seperti ini Ujungnya Perhatikan Ini Plus dulu Tidak Langsung Dapat Dapat Drat Supaya Mempermudah Kita Untuk Meluruskan Nah Perhatikan Supaya Kita Mudah Meluruskan Jadi Tidak Langsung Dapat Dapat Drat Pertama Masuk Setelah Dibor Yang Kedua Setelah Ini Masuk Diterat Sudah Mentok Kembali Lagi Cabut Ganti Yang Ini Yang Lebih Pendek Lagi Ada Ada Perbedaannya Step Step Kalau Yang Ini Perhatikan Ujungnya Ini Yang Terakhir Karena Yang Langsung Dapat Drat Oke Setelah Dibor Pakai Bor Ukuran 14 Millie Kalau Bisa Pakai 13,8 Kalau Ada Kalau Enggak Yang 14 Langsung Dikasih Ini Bisa Saja Oke Setelah Itu Misalnya Sudah Dikasih Ini Doll Barulah Pakai Yang Seperti Ini Require Tapi 14 Millie Kebetulan Saya Juga Belum Punya Yang Mudah Mau Rencana Dan Rencananya Juga Yang Sering Saya Butuhkan Sering Saya Alami Saya Mau Beli Buat Teman Teman Semua Yang Mau Beli Sekalian Mungkin Ada Rezeki Untuk Baut Nepel Ini Untuk Nepel Cakram Kalau Sebutannya Itu Untuk Baut Pembuangan Oli Cakram Ini Kalau Teman Mau Beli Ukurannya Yang Banyak Itu M7 Ya M7 M7 Sebentar Ini Pokoknya Nanti Belinya M7 Geratnya Ukuran Ini Rencana Juga Saya Mau Beli Karena Saya Sering Mengalami Cakram Yang Ini Susah Dicabut Sudah Karaten Terus Setelah Saya Cabut Pakailah Atau Dipanasin Atau Dibor Itu Geratnya Rusak Jadi Harus Ditutup Pakai Baut Biasa Yang Sering Saya Lakukan Karena Belum Punya Yang Untuk Ini Untuk Geratnya Ukuran Gap Celahnya Pakai Ukuran 1.0 Jadi Kalau Teman Teman Mau Beli Yang Untuk Nepel Ini Jenis Yamaha Kalau Masalah Ini Yama Honda Juga Ada Yang Seperti Ini Ukuran M7 Kali 1.0 Untuk Yang Nepel Ini 1.0 Untuk Nepel Yang Ini Terus Satunya Lagi Ada Yang Lebih Gede Lagi Ini Kalau Teman Teman Mau Beli Karena Saya Sendiri Juga Pengen Beli Kalau Sudah Rezeki Saya Ukurkan Kalian Teman Teman Ada Yang Butuh Sama Ini M8 1 2 3 3 Ya M8 M8 Setelah Drahtnya M8 Kali 1 Titik Kosong Untuk Nepel Yang Jenis Ini Kan Ada Yang Besar Ada Yang Kecil Drahtnya Ini Tadi Yang Kecil Pakai M7 Kali 1 Ditik Kosong Ini Pakai M 8 1 Ditik Kosong Untuk Yang Jenis Yang Lebih Besar Ini Penting Saya Juga Mau Beli Rencana Saya Mau Beli Tapi Segedar Informasi Aja Kalau Mau Pengeboran Jangan Sampai Melukai Yang Disini Dalam Ada Untuk Bertemunya Ini Ini Jangan Sampai Kesini Untuk Pengeborannya Nanti Nggak Rapat Malah Ya Oke Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Sharekan Buat Teman Teman Semua Dan Segedar Tambahan Untuk M14 Itu Apa Kalau Teman Teman Mau Beli Kalau Yang Buat Oli Ini Sudah Saya Jelaskan Tadi Itu M 14 1.5 Dan Kalau Sekalian Beli Yang 1.25 Itu Untuk Busi Jenis Fish Air Air King Itu Bisa Pakai M14 Kalau Teman Teman Yang Penasaran Misalnya Yang Buat Busi King Dan Fish Air Post One Itu Pakai M14 Kali 1.25 Itu Busi Yang Air King Dan Post One Dan Kalau Untuk Tad Oli Yang Besar Ini M14 Kali 1.5 Oke Mungkin cukup ini saja untuk video kali ini Untuk Setelah Reveal Buat teman-teman yang masih bingung Untuk ukuran-ukurannya bisa ditanyakan di kolom komentar Dan Sebisa mungkin Kalau saya jawab Sebisa mungkin saya jawab Ditanyakan saja Saya tunggu komentannya Dan Buat teman-teman yang Belum Belum Bisa Belum Pernah Belum tahu Cara penggunaannya Bisa cek di video saya Nanti akan saya cantumkan di Deskripsi ini ya Video ini di deskripsi Cek saja Saya sudah Ada untuk yang Penggunaannya Di Busi Dan jilainya juga ada Seperti ini Bisa di detek saja Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!